Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya video pembelajaran biologi dengan saya Weti Dwi Yuningsi Oke disimak baik-baik ya Oke kali ini kita akan membicarakan tentang pembahasan latihan soal PAS Pekan akhir semester kelas 11 IPA IPS Lintas Minat Oke disimak baik-baik ya Nomor 1 unsur-unsur makro pembentuk bahan organik protoplasma adalah Bahan organik terdiri dari unsur C, H, O, N, dan P Jadi nomor 1 jawabannya yang A C, H, O, N, dan P Oke kita bahas nomor 2 Manakah yang tepat berkaitan dengan sel? Sel hewan dan sel tumbuhan termasuk sel eukaryotik artinya mempunyai membran inti Sedangkan prokaryotik tidak memiliki membran inti Jadi nomor ini jawabannya nukleus sel hewan dan sel tumbuhan terbungkus oleh membran Nomor selanjutnya Persamaan antara sel prokaryotik dengan sel eukaryotik adalah Keduanya memiliki apa? Perbedaannya ada tidaknya membran inti Jadi persamaannya adalah membran sel, sitoplasma, dan mitokondria Oke jawabannya yang B Selanjutnya kita akan bahas bagian sel yang mengatur masuk dan keluarnya zat adalah Yang inti sel itu untuk mengatur seluruh aktivitas sel Membran sel berfungsi untuk keluar masuk zat Sitoplasma merupakan cairan sel Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan sebagai alat transportasi Dan kloroplas sebagai tempat fotosintesis dan hanya dimiliki oleh sel tumbuhan Jadi bagian sel yang mengatur masuk dan keluarnya zat adalah membran sel Oke kita akan bahas nomor selanjutnya Unit dasar struktur membran plasma atau membran sel adalah Unsur dasar dari membran sel atau membran plasma adalah fosfolipid Jadi nomor ini jawabannya yang A Fosfolipid bilayer Oke nomor selanjutnya Berikut yang bukan ciri-ciri transport pasif Berarti yang ditanya adalah ciri transport aktif Yang itu memerlukan energi melawan gradien dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi Jadi ini berlangsung dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi Jawabannya yang A Nomor selanjutnya Apabila sepotong kentang dimasukkan ke dalam larutan garam 20% Kemungkinan yang akan terjadi adalah Sel ditaruh di larutan yang hipertonis Maka air keluar dan membran sel lepas dari dinding sel Yang kita sebut dengan plasmolysis Jadi air keluar menyebabkan berat berkurang Maka nomor ini jawabannya adalah yang D Beratnya akan berkurang karena air akan keluar dari sel kentang Oke selanjutnya kita bahas Dari hasil percobaan didapatkan data sebagai berikut Data tersebut dapat disimpulkan bahwa Osmosis adalah difusi melalui membran semi permeable Sel kentang pasti mempunyai membran sel Jadi masuk ke dalam proses osmosis Maka jawabannya adalah yang A Semua larutan garam di kentang mengalami osmosis Oke kita akan bahas nomor selanjutnya Perhatikan gambar di bawah ini Peristiwa mekanisme transport yang terjadi pada gambar P Berubah menjadi Ki adalah peristiwa Berdasarkan gambar terdapat kantung Berarti terdapat selaput semi permeable Ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut adalah masuk ke dalam osmosis Jadi nomor ini jawabannya adalah osmosis Oke kita bahas nomor selanjutnya Jaringan meristem adalah apa? Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah Jadi jawabannya yang E Kemudian kita bahas nomor selanjutnya Dalam daun terdapat berbagai jenis jaringan dengan fungsinya masing-masing Fungsi dari jaringan X X adalah jaringan palisade atau tiang yang terdapat kloroplas Untuk melakukan proses fotosintesis Jadi jawaban nomor ini adalah yang E Proses fotosintesis Oke kita bahas nomor selanjutnya Perhatikan beberapa ciri jaringan tumbuhan berikut Yang merupakan ciri jaringan epidermis Satu bentuk sel segi enam atau heksagonal itu adalah ciri jaringan parenkim Yang kedua sel-sel tersusun rapat dan tidak memiliki ronggang Ini adalah ciri dari jaringan epidermis Dinding berbagian luar mengalami penebalan Ini adalah jaringan epidermis bagian kutikula Kemudian yang keempat tidak memiliki klorofil Ini adalah ciri dari jaringan epidermis Kemudian yang kelima selnya akan bersifat meristematis Ini adalah ciri jaringan meristem Yang merupakan ciri jaringan epidermis adalah Dua, tiga, dan empat Jadi jawabannya yang C Dua, tiga, dan empat Oke kita bahas nomor selanjutnya Gambar di bawah ini merupakan modifikasi epidermis yang disebut Nah gambar tersebut adalah Batang yang terdapat duri atau spina Jadi nomor ini jawabannya adalah yang D Spina atau duri Oke kita akan bahas nomor selanjutnya Dari hasil pengamatan siswa di bawah mikrosum Teridentifikasi struktur jaringan tumbuhan dengan ciri-ciri sebagai berikut Jaringan yang memiliki ciri-ciri tersebut Beserta fungsinya adalah Kata kuncinya adalah bersifat mati Berarti jaringan sklerenkim Yaitu jaringan penyokong Maka nomor ini jawabannya adalah yang B Sklerenkim sebagai penguat dan penyokong Oke kita bahas nomor selanjutnya Jaringan transportasi pada tumbuhan yang membawa hasil fotosintesis adalah Jaringan pengangkut ada dua yaitu silem dan phloem Silem mengangkut air dan zedhara dan phloem untuk mengangkut hasil fotosintesis Jadi nomor ini jawabannya adalah yang B Phloem Oke kita akan bahas nomor selanjutnya Jaringan yang berfungsi sebagai penutup permukaan tubuh Baik permukaan luar maupun permukaan dalam adalah Kata kuncinya adalah jaringan penutup permukaan tubuh Atau jaringan pelindung yaitu jaringan epitel Oke kita akan bahas nomor selanjutnya Epitel yang melapisi kapiler darah Nefron dan alveolus paru-paru berbentuk Yang E berbentuk epitel berlapis tunggal Oke kita akan bahas nomor selanjutnya Jaringan tulang keras ditunjukkan oleh nomor Ini ada lima gambar Dimana gambar yang pertama adalah jaringan korteks Yaitu jaringan yang berbentuk segi 6 Kemudian yang kedua ada tulang rawan Kemudian jaringan yang ketiga adalah sistem harvest Yang merupakan penampang melintang tulang keras Dan jaringan yang keempat dan lima Merupakan jaringan ikat Jadi jaringan tulang keras ditunjukkan oleh nomor 3 Yaitu yang C Oke kita akan bahas nomor selanjutnya Jaringan saraf tersusun dari sel-sel saraf Sel saraf yang berfungsi menerima rangsangan disebut Nah kita ulang soalnya sel saraf yang menerima rangsangan adalah Yaitu dendrit Nomor ini jawabannya adalah yang B dendrit Oke kita akan bahas nomor selanjutnya Persamaan otot lurik dengan otot jantung adalah Nah kalau kita lihat pilihan gandanya Itu untuk pilihan ganda yang B Kita tulis ulang Saya tulis ulang Terdapat pita gelap dan pada serabut otot Selanjutnya Selanjutnya Kita akan lihat untuk pilihan D Itu adalah mampu beraktifitas terus Menerus dan tidak mudah lelah Jadi persamaan otot lurik dengan otot jantung adalah yang B Terdapat pita gelap dan terang pada serabut otot Oke kita lanjut soal selanjutnya Jaringan ikat yang berfungsi menghubungkan otot dengan tulang disebut Otot dengan tulang itu kita sebut sebagai tendon Nah jadi nomor ini jawabannya adalah tendon Oke kita akan bahas nomor selanjutnya Satu diantara pernyataan di bawah ini yang benar mengenai otot lurik adalah Reaksinya lambat, bekerjanya di bawah kehendak kita Kemudian membentuk dinding uterus, tidak mempunyai benang-benang fibril dan semua benar Nah ini jawabannya adalah yang C Bekerja di bawah kesadaran kita Oke nomor selanjutnya Sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah adalah Sendi gerakan ke segala arah Yaitu sendi yang C Peluru Jadi sendi peluru Oke kita bahas nomor selanjutnya Dalam sel kelenjar organel yang berhubungan dengan sekresi atau penggetahan adalah Jadi organel yang berfungsi sebagai sekresi zat atau penggetahan Yaitu jawabannya adalah badan golgi Jadi jawabannya yang B Badan golgi Oke kita bahas nomor selanjutnya Lepasnya membran sel dari dinding sel Karena sel tumbuhan berada di larutan hipertonis atau larutan yang pekat Jadi sel tumbuhan berada pada larutan hipertonis atau larutan pekat Disebut plasmolysis Jadi jawabannya adalah yang B Plasmolysis Oke demikian tadi pembahasan Soal latihan PAS kelas 11 IPA atau IPS lintas minat Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!